Intro Areski Bilar mengaku kerap mendapat pengalaman tidak menyenangkan saat pertama kali terjun ke dunia hiburan Suami Lesti Kejora itu sudah biasa menerima penolakan saat casting Namun ayah satu anak ini tak menjelaskan secara rinci kapan kejadian tak menyenangkan itu dialami Dia tak menyebut pula casting untuk program apa Aku pernah pas lagi casting yang cuma formalitas seolah-olah nge-record padahal dia gak nge-record tutor Areski Bilar Ih tiga banget kamu udah mati-matian acting dong kata titik amal Melihat ada yang janggal Areski Bilar berpikir casting yang dilakukan hanya formalitas belaka Yang yakin mereka sebenarnya sudah memiliki kandidatnya Iya yaudah akhir dari situ aku menyadari kalau ini castingnya cuma formalitas doang Sebenarnya udah ada kandidat-kandidatnya kata Rizki Bilar Udah ada yang bakal kepilih gitu Jangan-jangan insecure kali casting direktornya melihat kamu Ah ini kayaknya bakal dipilih produsernya Yaudah dek gak gue rekod gitu kata titik amal Gak juga dulukan ya siapalah aku kata Rizki Bilar Meski pernah ditolak berkali-kali saat casting Kini Rizki Bilar telah membuktikan kesuksesannya Ia bahkan memutuskan meninggalkan hartanya untuk memulai dari nol saat menikahi Lesti Rizki Bilar membuat pernyataan mengejutkan terkait kondisi finansialnya saat baru menikah dengan Lesti Dia mengaku seluruh harta kekayaan ditinggalkan dan diberikan kepada kedua orang tuanya Itu mobil satu-satunya harta yang kami bawa saat kami menikah Karena kita memang ninggalin harta masing-masing kata Rizki Bilar Bukan hanya Bilar, Lesti kejora juga bersikap demikian Semua harta kekayaannya diberikan ke orang tua dan mereka tinggal mengontrak di apartemen Dia kasih rumahnya ke orang tua Aku pun kasih rumah ke orang tua Ibu Rizki Bilar Saat memutuskan menikah dengan Lesti Artis kelahiran 12 Juli 1995 memulai hidupnya dari awal lagi Kita benar-benar dari awal nol banget Kita ngontrak di apartemen Ucapnya Ikhlas loruh asetnya diberikan ke orang tua Rizki Bilar sangat bersyukur karena kebanjiran rezeki usai menikah Alhamdulillah Intinya jangan pernah takut memulai pernikahan karena ibadah Apalagi dalam pernikahan sudah dijanjikan sama Tuhan Ada rezeki anak setelah menikah Tutur Rizki Bilar Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan kami doakan Semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah Terima kasih telah menonton!